Pendisiplinan protokol kesehatan di Kabupaten Giyanyar terus dilakukan. Aparat gabungan TNI Polri, Tatpol PP, serta Statgas COVID Kelurahan Ubud menggelar sidak justisi menyasar keramaian. Pada catu sepata Ubud yang menjadi sentral kunjungan wisata di Kabupaten Giyanyar, pelanggaran justru didominasi oleh wisatawan. Belasan warga terkena sidak protokol kesehatan, bahkan wisatawan pun bersitegang dengan petugas yang akan mendata akibat tidak menggunakan masker. Lurah Ubud Igu Stingurah Swastika mengakui wisatawan kerap terjaring razia protokol kesehatan. Rata-rata pelanggaran yang mereka lakukan yakni tidak menggunakan masker. Masyarakat kita di Curah Ubud, tingkat penggunaan maskernya mereka taat dan berhubungan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nid yang masalahnya kan dibule kadang mereka melanggar. Jadi tadi yang kita lihat banyak buli tidak pakai masker. Jadi untuk memberikan pendekatan ke mereka ini seperti apa sebenarnya? Ini kan kebanyakan lokal sudah disiplin, sementara bulinya belum. Kita menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh Pak Ibu dan Pak Bupati untuk menati protokol kesehatan dengan masker. Tapi tingkatannya masih tahap pembinaan atau pendataan saja Pak ya, belum ada tingkat sampai dengan denda dan lain-lain. Tidak hanya diperingatkan, wisatawan yang kebanyakan memang tinggal di kampung wisata Ubud ini juga dikenakan sanksi denda.